Ada juga kartu SIM card Indonesia yang masih bisa digunakan untuk HP yang belum terdaftar e-mailnya. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam segala hal. Nah, pada video kali ini aku mau membagikan beberapa informasi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia tentunya ya. Dan tentunya dengan aturan yang terbaru saat ini. Nah, bagi teman-teman yang pulang ke Indonesia tentunya bingung ataupun khawatir apakah HP-nya nanti bisa diisi ke kartu Indonesia ataupun tidak. Walaupun tanpa daftar dulu ya. Bagi teman-teman yang belum sempat mendaftarkan tentunya bisa menggunakan wifi. Tetapi ada juga kartu SIM card Indonesia yang masih bisa digunakan untuk HP yang belum terdaftar e-mailnya. Yaitu teman-teman bisa menggunakan kartu smartphone ya. Tentunya ini cuma sementara aja ya. Karena nanti misalkan sampai di rumah teman-teman semua di daerah, kadang hasilnya smartphone itu tidak ada. Jadi bagi teman-teman yang habis karantina mau pulang ke daerah masing-masing sebisa mungkin tetap daftar e-mailnya biar nanti lancar dan bisa diisi kartu semua. Untuk saat ini sesuai dengan surat edaran satis covid bagi teman-teman ataupun WNI yang mau pulang ke Indonesia dan itu kan di karantina. Nah, itu di karantina di Wisma Pademangan dan juga di Kemayoran. Nah, dan untuk yang di Wisma Pademangan itu ditujukan bagi teman-teman yang positif tetapi tanpa gejala atau OTG. Kemudian yang di Kemayoran yang positif dengan gejala seperti batuk, wilok, perusahaan nafas, seperti itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang di luar negeri melakukan tes PCR, nah itu pas menerima hasilnya itu belum tentu dalam bentuk kertas surat ya. Nah, itu seperti aku dulu itu dalam bentuk SMS, nah jadi di SMS di HP, nah nanti kalau kita tidak meminta suratnya itu tidak dikasih ataupun tidak dikirim. Nah, itu bagi teman-teman itu harus minta surat dalam bentuk kertas. Kemudian ada juga yang menerima hasilnya itu melalui e-mail, nah walaupun dalam e-mail itu harus tetap di-print ya, di-print dalam bentuk kertas. Jangan cuma dalam bentuk soft copy ya, nanti pas di bandara ataupun mau check-in, mau tebak itu kadang tidak berlaku. Jadi untuk kelancaran teman-teman semua, pastikan dalam keadaan ataupun dalam bentuk surat, jangan cuma SMS ataupun e-mail. Kemudian banyak juga teman-teman yang di luar negeri itu bertanya, apakah yang sudah divaksin dari luar negeri itu nanti bisa langsung pulang tanpa karantina? Nah, itu menjadi pertanyaan umum ya teman-teman. Karena saat ini sudah gencar-gencarnya di setiap negara itu mengadakan vaksin. Di Indonesia sendiri juga gencar mengadakan vaksin untuk semua kalangan. Saat ini baru untuk tenaga medis dan juga aparatur negara. Yang selanjutnya akan disuntikkan juga kepada masyarakat umum. Jadi bagi teman-teman yang dari luar negeri itu sudah divaksin, kemudian pulang yang membawa surat PCR itu masih tetap di karantina ya. Jadi tidak ada pengecualian. Semua yang masuk ke Indonesia, terutama Jakarta, itu di karantina dulu, 5 hari baru bisa pulang atau melanjutkan perjalanan. Nah, kenapa? Kan sudah divaksin, apakah yang sudah divaksin itu tidak kebal sama virus? WHO sendiri itu tidak menyarankan untuk syarat perjalanan bagi yang sudah vaksin ya. Dan kejadian juga bahwa Bupati Sleman seminggu setelah disuntik vaksin itu ternyata malah positif virus COVID. Nah, ini bagaimana ini? Karena untuk kebal COVID sendiri ataupun vaksin sendiri itu setidaknya ada 3 kali penyuntikan ya. Dan tentunya meskipun sudah disuntik 3 kali, itu kita tetap harus waspada dan juga matuhi protokol kesehatan. Seperti 3M itu ya. Bagi teman-teman, meskipun sudah divaksin, itu jangan seenaknya keluar ataupun ngumpul-ngumpul. Nah, itu masih tetap berbahaya juga untuk kesehatan kita semua dan juga lingkungan sekitar. Bagi teman-teman yang mempulang, selalu jaga kesehatan di sana. Jangan sampai nanti ketika pulang itu malah drop ya. Dan gampang terserang penyakit. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan atau teman-teman yang mau menambah, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.